Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan channel DuniaDesa.com Kali ini saya akan sedikit membahas tentang isi daripada Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmiksasi No. 40 Tahun 2021 tentang Petujuh Teknis Pendampingan Masyarakat Desa khususnya pada bagian relokasi kita cari bagian relokasi alaman 4 relokasi alaman 104 nah ini pada alaman 104 ini dijelaskan bahwa relokasi TPP adalah perpindahan TPP dari satu lokasi kerja ke lokasi kerja lainnya baik pada jenjang atau level yang sama maupun pada jenjang level D yang lebih rendah relokasi diatur sebagai berikut relokasi dilakukan atas permintaan TPP yang bersangkutan berarti yang bersangkutan yang ingin mengajukan pindah lokasi tugas dapat mengajukan sendiri dengan surat tentunya tertulis TPP mengajukan relokasi kepada BPSDM untuk mendapatkan persetujuan relokasi dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas pendampingan di lokasi tugas lama tempat domisili TPP dan kekosongan posisi pada lokasi tujuan BPSDM meneliti lokasi dan posisi kosong di lokasi tujuan BPSDM dapat menyetujui dan tidak menyetujui permohonan relokasi yang diajukan TPP persetujuan relokasi ditindaklanjuti dengan penetapan revisi keputusan kepala BPSDM adedum kontrak kerja dan penerbitan surat perintah tugas baru jadi dengan adanya kemen desa nomor 40 tahun 2021 khususnya tentang relokasi ini kita dipermudah ya dan selain membahas tentang relokasi pada petunjuk teknis pendampingan masyarakat desa ini kita mendapatkan banyak sekali penjelasan tentang pendampingan yang mestinya kita lakukan tentang siapa saja yang bisa kita dampingi dan banyak sekali yang ada di dalam keputusan menteri ini dan ini semakin membuat kita lebih baik dari segi menjalankan tugas, dari segi pemahaman, dari segi ruang wilayah kerja dan sebagainya nah ini kita kembali ke bahasan masalah relokasi pada bagian lampiran-lampiran juga baik TAPM pusat maupun provinsi maupun kabupaten itu di antara tugasnya itu memberikan dukungan teknis pengelolaan, rekrutmen, penempatan, dan relokasi untuk TPP yang ada di bawahnya nah ini relokasi dilakukan atas penelitian TPP yang bersangkutan maka kita dapat mengajukan melalui surat tertulis nah ini saya sudah membuatkan misalnya contoh contoh sebuah kondisi seseorang yang melakukan tugas di jauh jaraknya dan hendak melakukan pengajuan permohonan relokasi pada wilayah tujuan yang kosong ini contoh suratnya kita awali dengan menulis tanggal tempat dan tahun separa 6 Juni 2021 kepada yang terhormat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi BPSDM Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Jakarta dengan hormat berdasarkan keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 40 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pendampingan masyarakat desa memahami maksud dan tujuan yang dijelaskan dalam keputusan tersebut melalui surat ini saya nama ini saya asal saja ya karena ini hanya tutorial terangkali ada manfaatnya nama Abdullah Nurul Hafid misalnya alamat alamat sesuai KTP alamat domisili RT 01 RW 01 Desa Jambu Kecamatan Melonggo Kabupaten Jepara posisi tugas sebagai PDP Kecamatan Karimun Jawa Kabupaten Jepara jadi hari ini Abdullah Nurul Hafid itu alamat tinggalnya domisinya di Kecamatan Melonggo sementara lokasi tugasnya berada di Kecamatan Karimun Jawa berdasarkan surat tugas nomor segihan tahun 2021 ini saya tulis asal saja nomor urut SPK ini juga saya tulis asal saja mengajukan permohonan relokasi penempatan pada wilayah tugas Kecamatan Melonggo Kabupaten Jepara ini adalah wilayah tugas yang dituju jadi seposisi sekarang itu tugasnya di Kecamatan Karimun Jawa lokasi yang dituju Kecamatan Melonggo Kabupaten Jepara karena ini lokasi wilayah domisili tinggal dengan pertimbangan satu meningkatkan efektivitas dalam menjalankan surat tugas menjalankan tugas pendampingan masyarakat desa ini sesuai dengan keputusan Menteri bahwa nomor 40 tadi yang dimaksud ya itu dalam rangka meningkatkan efektivitas dalam menjalankan tugas pendampingan itu alangkah lebih efektivitas apabila yang bersangkutan itu berada pada posisi tempat tinggal domisili atau paling tidak berada di dekatnya sehingga karakter budaya karakter masyarakat itu tidak begitu beda jauh dengan kebiasaan kita sehari-hari di domisili tempat tinggal wilayah tugas yang dituju yaitu Kecamatan Melonggo Kabupaten Jepara terdapat kekosongan posisi PDB jadi sebelumnya posisinya sudah diketahui bahwa lokasi yang dituju kosong atau yang bersangkutan dulu pernah ada tapi sekarang misalnya telah melakukan telah relokasi terlebih dahulu atau risen karena diterima di pekerjaan baru misalnya sebagai kepala desa sebagai sekretaris desa atau sebagai perangkat atau mungkin sebagai anggota DPR atau yang lainnya ya nomor tiga pertimbangannya lokasi tugas sekarang yaitu Kecamatan Karimun Jawa berada pada Kepulauan Karimun Jawa dengan sarana transportasi laut yang terbatas pada hari-hari tertentu dan ini memang dapat kita maklumi transportasi antar pulau itu kadang tidak setiap saat ada kadang pada hari-hari tertentu dan jumlahnya juga terbatas kemudian pertimbangan yang keempat biaya transportasi menuju Kecamatan Tugas Karimun Jawa sangat mahal kalau di informasi terakhir kemarin kalau nggak salah satu kali jalan itu naik kapal itu senilai Rp175.000 bayangkan kalau misalnya setiap minggu kita pulang satu kali kemudian satu perjalanan ya Rp175.000 sehingga kalau PP itu Rp350.000 kalau misalnya setiap minggu pulang untuk menjenguk keluarga ya Rp350.000 kali empat kan sudah lumayan mahal ya kemudian pertimbangan yang kelima jarak tempuh lokasi tugas dari domisili yaitu Kecamatan Karimun Jawa berjarak 85 km karena memang lintas pulau ini ya bersama ini pula kami lampirkan surat rekomendasi dari TPPI TA Kabupaten TAPM ya ini dihapus aja rekomendasi dari TPPI Kabupaten Jepara untuk dapat bisa ditambahkan untuk dapat diteruskan atau enggak cukup lah ini aja ya Kabupaten Jepara demikian surat permohonan kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih nah ini hormat kami Abdullah Norofafid Temusan Koordinator TPPM Kabupaten Jepara nah ini contoh surat permohonan untuk relokasi misalnya yang lain juga misalnya Ahmad Ahmad Syamsuddin Syamsuddin Desa Mojobo misalnya Jepara Kota Kecamatan Jepara ini bisa aja ya kalau PDTI ya tulis PDTI posisi PDTI ya tinggal rubah-rubah sedikit aja ini contoh suratnya nanti kawan-kawan kalau perlu ini buat contoh silahkan di deskripsi saya contemkan saya taruh di deskripsi ya yang belum subscribe juga silahkan subscribe nanti dibawahnya sini dilampiri rekomendasi THPM THPM Kabupaten Jepara ini ini sudah sangat menurut saya sudah sangat bagus sudah sangat menjelaskan bagi kita semua oke terima kasih yang sudah menyimak tutorial ini yang menyimak tutorial-tutorial yang lainnya juga di channel dunia desa.com kalau kita baca-baca ini kita wawasannya akan bertambah banyak ini ya ruang lingkup pendampingan kita juga semakin jelas apa yang hendak kita lakukan juga semakin jelas tolok ukurnya juga semakin mudah disini juga dijelaskan forum-forum yang dapat kita dampingi BUMDES pertemuan masyarakat pertemuan kelompok-kelompok berkepentingan kelompok kerjasama antar desa dan lain-lain pokoknya juknis ini sudah sangat bagus oke jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe